Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini, Minggu 25 September, kita akan ngulik saham Inko. Ini karena setelah video yang kemarin tentang berita dan cerita, saya dikirimin juga link suruh buka CNBC, ada berita menarik tentang Inko, apakah Inko ini layak dibeli. Jadi pada video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana kita menyikapi sebuah berita, teman-teman. Jadi kalau ada berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi tetap kita lakukan analisa terhadap saham yang diberitakan itu. Kita mulai cek berita tentang Inko itu, teman-teman. Ini berita tentang Inko, diam-diam, Vale Indonesia, garap proyek setara Rp118 triliun. Berita ini keluar tanggal 9 September, tapi masih muncul di CNBC pada tanggal 25. Betapa jauhnya gitu kan, betapa jauhnya tampilan ini masih muncul dengan berita yang sudah dari tanggal 9 masih dimunculkan terus. Tentu ini ada maksud tertentu bukan? Tidak mungkin berita yang sudah di, udah, 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 dan warsa lah, kita bilang seperti itu. Karena ini kejadian berita tanggal 9, tanggal 25 masih tayang gitu kan. Disebutkan di sini, PT Vale Indonesia Inko tengah menggara proyek nilai jumbo mencapai 8 miliar USD. Gitu kan, ini merupakan tiga proyek yang dikecewakan dengan sejumlah mitra bisnis Inko gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat berita seperti ini, tentu ini berita positif, teman-teman. Tapi kita harus waspada, kenapa? Karena ini berita yang sudah lama gitu kan. Jadi ini kita buka CNBC di market, ini masih menjadi berita utama. Nah ini, masih ditaruh di sini, berita utama. Tentu ada maksud tertentu dari orang-orang yang berkuasa gitu kan. Kenapa berita yang sudah lama ini, sudah 2 minggu ini, 2 minggu lebih bahkan, ini masih bercokol sebagai berita utama. Oleh karena itu, sekarang kita langsung kulik hubungannya saham Inko dengan berita tentang vali Indonesia yang mengharap proyek jumbo ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari saham Inko, jangan lupa zoom in, zoom out gitu kan. Dia ada di tengah-tengah, nilai tertingginya itu sempat di harga 8.700, sekarang 6.600, terendahnya dia pernah di area 1.200-an. 1.200-an itu pada tahun 2020. Jadi setelah waktu IHSG kenceng banget itu kan, setelah resesi karena pandemi. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan saham Inko. Sekarang kita akan kulik-kulik, teman-teman. Yang pertama tentu kita akan melihat trend-nya dulu. Jadi trend-nya ini sekarang, saya belum yakin ini masuk fase uptrend, teman-teman. Kenapa? Karena dia belum mampu jepul resisten di harga 7.050. Karena dia begitu mendekat itu langsung kemudian sideway. Dan berita itu muncul tanggal 9, teman-teman. Kalau 9 kita lihat itu di sini, pas merah ini. Setelah itu tanggal 12 sampai tanggal 14 dia naik, kemudian berangsur-angsur sideway. Beberapa hari. Nah, kita akan kulik saham Inko ini selanjutnya. Kita gunakan rectangle, kita cek apakah ada uang masuk di saham itu terkait dengan berita jumbo. Terkait dengan berita yang menarik tadi, yang di CNBC masih jadi berita utama. Kita gunakan seperti ini pada saat turun, pada saat naik. Kemudian ini pada saat turun lagi, pada saat naik lagi. Kalau perlu kita cek sampai belakang dari sini, teman-teman. Pada saat turun ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa kulik-kulik sendiri, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari pada saat sideway ini, dari tanggal 15 September sampai hari ini. Ada apa di sini? Inko. Dari 15 September sampai 23 September, all-nya dia distribusi. Ya, wajar distribusi. Karena dia memang turun, distribusi kita lihat. Asing-nya dia juga distribusi. 47, 29, 43, 43. Jadi ini distribusi. Jadi pada saat dia ini, ini ada distribusi, teman-teman. Kita tulis. Nah, ini kotak ini ada distribusi. Kemudian pada saat naik ini ada apa? 95 sampai 914. Kita cek. 95 sampai 914. Kita cek. Asing-nya. Ini akumulasinya nggak terlalu gede-gede amat, gitu kan. Karena kalau kita lihat all-nya dia 191 sama 166. Jadi nggak gitu signifikan. Kemudian all-nya dia akumulasi gede, gitu kan. Ini kemudian yang belanja, yang jualan adalah YPCCODPD di sini semua, teman-teman. Di kolom belanja. Eh, maaf. Di kolom jualan. Jadi ini ada akumulasi. Wajar saat naik ada akumulasi. Tapi akumulasi kecil. Akumulasinya kecil, gitu kan. Kemudian saat turun ada apa di sini? Saat turun dari tanggal 815 sampai 92 kita cek. 815 sampai 92 kita cek. Dia ternyata all-nya distribusi amat sangat gede, teman-teman. Ini distribusi kelihatan dari jumlah sekuritasnya cuma dikit. Yang belanja banyak, gitu kan. Sekali lagi yang belanja YP, PD di sini semua, teman-teman. Kemudian asing-nya kita cek. Insing-nya netral. Jadi karena netral, distribusi ini kita masuk distribusi, teman-teman. Kemudian pada saat naik ini ada apa? 718 sampai 812. Kita cek asing-nya ada apa. Periode ini ternyata distribusi sangat gede banget. Karena totalnya 200 belanja, jualannya 600. Maka ini XL distribusi. Extra large distribusi. Kemudian all-nya juga distribusi. Maka ini distribusi gede. Nah ini, teman-teman. Nah ini, perhatikan. Pada saat naik distribusi, maka ini bisa kita katakan ini periode turun semu, teman-teman. Eh maaf, ini naik semu, teman-teman. Jadi naiknya bohongan dia. Nah ini, jadi naiknya bohongan. Maka kalau dia turun, nggak kaget, gitu kan. Kenapa? Karena naiknya bohongan ini. Kalau kita cek di sini ke belakang, dari 62 sampai 715, kita cek. Ternyata ini distribusi. Ya pada saat turun distribusi, perhatikan. Yang belanja siapa saat harga turun distribusi? Yang belanja PD, YP di sini. Ini top buyer-nya. YP, PD itu sekuritas yang kita asumsikan sebagai retail. Kemudian asing-nya juga distribusi, teman-teman. Jadi ini juga distribusi. Jadi ini period-nya distribusi, wajar. Jadi menurut saya, doanya kurang menarik saham ini. Saham INCO ini doanya kurang menarik. Karena dari Juni dia distribusi, banyak distribusinya. Akumnya kecil. Nah sekarang kalau kita lihat dari tanggal 9, teman-teman. Sekarang kita cek dari tanggal 9 sampai hari ini, teman-teman. Karena berita itu muncul tanggal 9. Kita cek. 99 sampai 923. Asing-nya dia akumulasi cukup gede. XL akumulasi. All-nya kita cek. Dia juga akumulasi. Kemudian yang jualan adalah YP, PD, OD. Jadi YP, PD itu habis belanja banyak di sini tadi. Dia jualnya di sini, teman-teman. Jadi period dari 9 Agustus itu sampai hari ini dia ternyata ada akumulasi, teman-teman. Jadi ada akumulasi setelah sebelumnya tadi dari sini distribusi. Menurut saya karena akumulasinya hanya enggak gede-gede banget gitu kan, sementara sebenarnya distribusi-distribusi, maka menurut saya saham ini kurang menarik. Apalagi dia secara trend juga masih belum masuk fase uptrend. Karena apa? Karena dia belum mampu jebel di 7.050-an ini. Dia mendekati, kemudian dia masih sideway. Tapi jangan langsung ditinggal begitu saja. Kita lihat teknikalnya, teman-teman. Teknikalnya ada beberapa opsi. Kalau teman-teman percaya dengan berita kemudian mau masuk INCO gitu kan, takut nanti. Wah ini beritanya bagus nih untuk jangka panjang nih. Ya boleh. Tergantung teman-teman tipikannya seperti apa. Tapi kalau saya secara teknikal, teman-teman kalau mau masuk silakan. Ada beberapa opsi. Yang pertama tunggu MA5 ini motong MA120. Karena ini juga ada sentimen menarik secara teknikal yaitu MA60-nya dia mantul di MA200. Ini nggak jadi warna hijau ini. Dia turun tapi menyentuh MA200 tapi nggak sampai dead cross. Dia kemudian mantul lagi. Jadi opsi pertama teman-teman bisa nanti beli pada saat MA5 ini motong MA120. Dan tentu diingin volume teman-teman. Karena ini MA5-nya cukup agresif. Dia mampu motong MA60, MA20, dan MA120 sedang menyempit persentuhan. Kemudian kalau kita lihat dari inko dari bollingernya. Ini menarik adalah di sini bollingernya udah mulai membuka. Meskipun nggak signifikan tapi udah mulai membuka. Tapi dia masih belum pegangan sekarang. Jadi teman-teman nanti kalau pakai bollinger. Tunggu dulu gitu kan. Saat dia menyentuh bollinger atas. Stokastiknya pun saat ini ada di area 58. Itu sudah masuk kategori mahal. Mahal lah. Di atas 40 itu sudah kita katakan mahal. Kemudian dari ACE-nya teman-teman. Kalau kita ngomongin ACE. Belum ada sinyal beli juga dari ACE. Teman-teman nanti bisa menggunakan ACE sebagai sinyal beli. Apabila nanti ACE-nya warnanya hijau di atas MA13. Dan volumenya cukup. Karena saat ini stok MACD-nya sudah golden cross. Sudah uptrend. Nah demikian teman-teman. Bahasan dari inko ini. Jadi begitulah teman-teman. Kalau menyikapi suatu berita. Berita itu bisa jadi memang sudah dipesan. Kayak tadi berita inko itu sudah rilis tanggal 9 September. Tapi kenapa? Sampai tanggal 25 September kok masih tayang? Sebagai berita utama di CNBC. Nah inilah video ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah bagaimana contoh kita menyikapi suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tetapi perhatikan juga tetap bagaimana kondisi di dalam saham itu. Adakah uang mengalir, bagaimana teknikalnya, dan seterusnya. Oke demikian video kali ini. Semua bermanfaat. Apabila teman-teman ingin belajar privat. Informasi ada di deskripsi. Saya akan share informasi tentang kelas privat profita dulu teman-teman. Jadi inilah kelas privat profita. Di mana kelas ini cocok bagi siapa saja. Bagi yang masih pemula. Yang masih nol putul. Maupun yang sudah trading. Tapi belum nyaman. Masih sering cut loss. Dan seterusnya. Kelas privat di profita ini membahas mulai dari definisi saham teman-teman. Dari definisi komsyarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti. Meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar. Yaitu beli saham apa. Kapan beli. Kapan jual. Berapa harga beli. Berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management. Dan school logist trading. Jadi kelas privat di profita itu sangat lengkap. Materinya mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama. Bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana. Istilah-istilah yang membumi. Bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua. Waktunya fleksibel dan one on one. Ini yang menarik. Dan kayaknya nggak ada di kelas lain. Selain profita. Waktunya fleksibel dan one on one. Artinya satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa tinggal kulik-kulik lagi videonya. Kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat. Ini juga menarik. Ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring itu akan direkam. Dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa tinggal dikulik lagi kemarin. Ayo masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini. Yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main teman-teman. Yang pertama free join channel rekomendasi saham harian Profita. Seperti tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free. Nggak ada biaya lagi. Dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita. Tinggal dianalisa sedikit. Kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam bursa. Yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jawab langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016. Tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita yaitu adalah grup alumni Profita yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat Profita teman-teman. Demikian semoga bermanfaat, terima kasih, wassalam. Demikian semoga bermanfaat, terima kasih, wassalam.